Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Mr. Aga Lelakon Pada video kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman sekalian Tutorial cara mencuci filter Vario Intro Disini saya sudah membuka filter dari sepeda saya yaitu Vario 125cc Yang 2013 ke atas ya termasuk 2019-2020 sama Jadi yang saya ingin bagikan kepada teman-teman disini Saya ingin membagikan cara membersihkan filter pada Vario ini Teman-teman bisa saksikan sendiri sangat hitam Ini sudah saya bersihkan teman-teman Sudah saya bersihkan menggunakan teknik yang sudah saya jelaskan Di tutorial di video-video sebelumnya Teman-teman bisa cek sendiri di video saya sebelumnya Tentang cara membersihkan filter udara Vario Teman-teman bisa cek sendiri ya Oke teman-teman Jadi disini untuk mencuci nya kita harus membuka bagian sini dulu Ini harus kita buka Cara membukanya gampang teman-teman Kita tidak usah memotong pengunci ini ya Tidak usah memotongnya Kita cukup membakarnya saja ya Membakar menggunakan korek api ya Seperti korek api yang teman-teman gunakan sehari-hari Tapi sebelum membakar teman-teman harus mencongkelnya ya Ini sudah saya congel begini Congkel sedikit ya Biar tidak terlalu rapat Setelah itu teman-teman bisa bakar ya Ininya dibakar Kemudian teman-teman bentuk sendiri ya Dibentuk Agar bisa dibuka filter yang ini Bagian penutup filter bagian dalamnya ini Oke teman-teman Jadi disini saya akan membakar bagian-bagian pengunci ini teman-teman Seperti ini contohnya Kita bentuk begini teman-teman Sampai Sampai I-nya bisa dibuka teman-teman Jadi bakalnya itu hati-hati teman-teman Ya Semuanya di Lancipin dulu Jadi channel saya ini Sesuai dengan namanya teman-teman Mr. Aka Alalakon Alalakon itu Berasal dari bahasa Madura teman-teman Yang artinya Apa ya Alalakon itu ya beraksi begitu Entah itu aksinya Apapun ya Pokoknya ya Sebisanya ya Terutama Hal-hal yang berkaitan dengan Kehidupan sehari-hari Jadi semuanya di Bekar seperti ini teman-teman ya Saya bawa ke dalam Karena di luar Anginnya agak kencang teman-teman Saya angkat dulu Nanti kalau misalnya ini sudah Sudah dibuka Kemudian pasang lagi dan Jadi Tinggal digukar lagi teman-teman Untuk menguncinya Jadi teman-teman Saya langsung congkel saja teman-teman ya Saya bekar dulu ininya Biar meleleh dulu Oke kalau sudah langsung sama obeng saja Oh masih kurang Oh itu teman-teman Itu teman-teman Sudah kan Tuh Sudah dibuka teman-teman Oke tinggal Dua Ini sama ini Kita lelehkan dulu Penguncinya ini Sudah langsung Saya buat video ini sendirian teman-teman Terus sudah dibuka Saya buat video ini sendirian pakai tripod Jadi teman-teman Maklum saja ya Kalau Videonya seadanya Yang penting itu Kontennya atau isinya teman-teman Yang penting itu isinya Bisa tersampaikan ke teman-teman Dan bisa bermanfaat Semoga ini menjadi Amal ibadah Menjadi amal baik saja teman-teman Oke sudah Sudah teman-teman Terus Oke seperti ini teman-teman Bukannya saya tidak bisa membuat video yang Yang bagus teman-teman ya Cuman saja Saya itu sukanya ya langsung buat video Langsung ketika Apapun yang saya lakukan Kalau sekiranya bermanfaat Kemudian kalau saya juga memungkinkan untuk Direkam ya saya rekam teman-teman Seperti ini contohnya Oke sekarang teman-teman Saya akan mencucinya ke Kamar mandi ya Cuman menggunakan deterjen saja teman-teman Ininya di Dibersihkan menggunakan tangan ya Kalau menggunakan Sikat Takut merusak Takut merusak Sehat filternya ini teman-teman Merusak seratnya Jadi harus menggunakan tangan saja teman-teman Biar tidak merusak serat Atau Ya serat kasanya ini Kalau Serkasannya rusak ya Mau nyaring udara gimana teman-teman Bisa-bisa debunya Tidak tersaring Malah masuk ke mesin ya Jadi jangan sampai rusak ini Filternya ini jangan sampai rusak Meskipun dicuci Ya ini versi saya teman-teman ya Kalau teman-teman ya ingin menurut saya ya silahkan Tapi kalau tidak ingin menurut saya juga silahkan Saya cuman berbagi saja Ini versi saya ya Entah ini salah atau tidak Menurut Fabrik saya enggak tahu ya Yang jelas ini versi saya sendiri Teman-teman boleh tiru Boleh tidak Dan kalau terjadi apa-apa Kepada sepeda teman-teman ya saya juga tidak bertanggung jawab ya Ini saya sekedar hanya Sharing saja ya Mungkin ini bisa diterima di akal teman-teman Dan teman-teman bisa Apa meniru ya Ingin menirunya ya silahkan Oke sekarang kita lanjut ke Pencucian kasanya ini Filternya ini Oke let's go Oke teman-teman Jadi cara mancucinya seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Saya disini sudah Menyediakan deterjen Untuk mencuci Bagian Luar filter ini Dan juga Sediakan baskom ya Seperti ini Dan diberi air secukupnya Kemudian kita rendam seperti ini Teman-teman bisa lihat Ini versi saya teman-teman Saya rendam begini Kemudian saya kasih Ini Daya terjadi Ini Untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menipe Siang agak banyak teman-teman ya Seperti ini teman-teman Bisa kelihatan ya Ya Kebawah Oke Jadi seperti ini teman-teman Jadi pakai tangan saja teman-teman ya Pakai tangan saja Agar Tidak merusak Tidak merusak Kasah Kasah filter ini Kalau pakai sikat Bisa merusak Serat kasahnya Jadi cukup pakai tangan saja Sepertinya kurang banyak teman-teman ya Kurang banyak Detergennya Oke Saya tambahkan Oke Seperti ini Saya kasih air dulu Biar Biar berreaksi Rencananya Channel saya ini Akan saya Isi dengan Materi-materi Bahasa Inggris teman-teman ya Karena Sesuai dengan bidang saya Saya itu seorang Tenaga pengajar Tenaga pengajar Dalam bidang bahasa Inggris Jadi Setelah ini mungkin Insya Allah Channel saya ini Juga diisi dengan Pelajaran bahasa Inggris Dan Yang lainnya juga Yang penting Isinya bermanfaat Untuk teman-teman semua Terutama Terutama hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan Dengan masalah-masalah kehidupan Yang biasa kita jumpai sehari-hari dalam hidup kita Di channel saya ini Insya Allah akan menyediakannya Semampu mungkin Jadi teman-teman jangan lupa untuk Men-share video ini Dan like dan subscribe Semoga bagi teman-teman yang sudah like dan subscribe channel ini Saya doakan hidupnya Tanpa sukses Tanpa Acah Teman-teman sudah mulai bersih Airnya kotor teman-teman Karena Kotoran yang di Filter ini sudah Luntur ya Mulai luntur Nih airnya keruh Oke Jadi Dibersihkan seperti ini Terus teman-teman Sampai bersih ya Saya skip saja teman-teman Bila tidak terlalu lama videonya Oke Dibersihkan teman-teman Seperti ini ya Terus Seperti itu Sampai bersih Kemudian Dibelakang juga Jangan lupa dibersihkan teman-teman Kita Bersihkan ya Terus Satu-satu Oke Saya skip lagi Ini di belakang itu juga dibersihkan teman-teman ya Di beginikan teman-teman Agar debu-debu yang masih menifel itu bisa gampang untuk keluar Atau Luntur Atau Luntur Sama halnya dengan mencuci baju itu teman-teman Nah itu teman-teman Airnya keruh Keruh ya Kayak air Luntur Air bersih Oke Oke teman-teman Sudah ya Sekarang Waktunya kita bilas Tinggal kita Beginikan pakai air yang bersih ya Tanpa sabun Tinggal kita beginikan Tapi menggunakan air tanpa sabun Oke saya langsung bawa ke kamar mandi saja teman-teman ya Gak perlu di syuting Gak perlu di kamera Saya Gimana ya Jadi intinya Tinggal pakai air yang bersih Pakai bascom ini Kemudian kita cuci seperti ini teman-teman ya Kita bilas saja Biar Makin bersih ya Dan detergannya juga luntur Oke Saya akan bawa ke kamar mandi saja teman-teman Oke Saya skip Oke teman-teman Ini sudah saya cuci Sudah saya bilas dengan air bersih tadi Ya Jadi bilasnya itu cuma di Di Keplokin ke air Saja teman-teman ya Seperti ini Jadi seperti ini hasilnya teman-teman Ya lumayan bersih ya Sebenarnya Teman-teman Gak usah membersihkan seperti ini ya Gak apa-apa ya Teman-teman bisa langsung beli saja ya Filternya di Dealer Dealer resminya Atau di Toko otomotif ya Ini murah teman-teman Paling 25 ribuan Untuk tahun 2020 Sekarang ini Paling 25 ribuan ya Harganya Jadi murah teman-teman ya Tapi ya Gak ada salahnya Kita mencucinya teman-teman ya Menurut saya begitu Versi Mr. Aka Alakon Oke Oke teman-teman Sekarang tinggal menjemurnya saja Saya akan menjemurnya saja ya Oke Kita tunggu sampai kering teman-teman Oke teman-teman Ini sudah kering ya Sekarang tinggal Masang ininya lagi ya Tutupnya lagi teman-teman Oke Kita pasang tutupnya Kita pasang tutupnya kembali Seperti semula ya Oke sudah Nanti tinggal kita Panaskan saja teman-teman Oke Sudah Oke Sudah bisa semua Oke teman-teman Seperti ini ya Sudah bisa kita tinggal Bakar lagi yang ini Ujung-ujungnya Kita bakar Menggunakan korek lagi Agar Menimpel seperti tadi ya Nah kalau itu Baru kita gini Teman-teman Ya Jadi mudah ya Tinggal pakai Alat seadanya saja Bisa Nah tuh Ini juga Disini agak angin teman-teman Kita ginkan saja Oke Oke sudah Ya cukup teman-teman ya Oke Satunya lagi Sudah Sudah cukup Ini juga Oke Oke Sudah teman-teman Saya gak cukup Ini sudah Bagus Sudah apa ya Sudah kenceng ya Sudah kenceng teman-teman Oke sekarang tinggal Kita masangnya saja Oke Tinggal pasang teman-teman ya Setikan disini Sudah bersih Teman-teman ya Setikan disini Sudah bersih Kemudian kita pasang Oke Kemudian kita Ambil tutupnya Oke Kita pasang teman-teman Ya Kita pasang seperti ini Oke Sudah teman-teman ya Jangan lupa Di Klik like Dan di subscribe channel ini Oke Kita pasang dulu teman-teman ya Kita nyalakan Wow Mantap teman-teman Mantap ya Oke teman-teman Jangan lupa Klik like Dan subscribe channel ini Semoga yang subscribe Dilanjarkan Rezekinya Dan Juga Hidupnya Menjadi Bahagia Oke teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh